Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara terima kasih Anda masih bersama kami dalam Bungkulu hari ini. Warga perumahan Tabak Rapa, kota Bungkulu, Sabtu malam menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Para ibu, bapak, dan anak perubahan sangat berantusias dalam kegiatan tersebut. Masjid Nurmiyah yang terletak di perubahan Tabak, Kelurahan Bentiring, kota Bungkulu, menggelar peringatan maulid Nabi Muhammad SAW pada Sabtu malam. Kegiatan ini diikuti dengan penuh antusias oleh warga perubahan yang berbondong-bondong menghadiri acara tersebut selepas sholat isa. Acara peringatan maulid Nabi ini berlangsung hikmat dan penuh berkah. Diawali dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sholawat Nabi, dan dilanjutkan dengan cerobah agama yang disampaikan oleh Ustadz Rudi Mafianto. Dalam cerobahnya, Ustadz Rudi mengingatkan pentingnya meladani ahlak Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam membangun kebersamaan dan toleransi di tengah masyarakat. Menjadikan Rasulullah ini kewadan terbaik dalam hidup kita. Berkodakan Al-A'l-Kumfiya Rasulullahi suwatu hasan. Karena kita khawatir ini, kalau melihat keadaan zaman sekarang ini, yang jadi tren kita itu bukan lagi Rasulullah, bukan lagi para sahabat kan. Banyak yang saya sampaikan tadi, bagaimana ahlak Rasulullah kepada Allah, ahlak kepada sesama manusia, dan juga kepada Alhamdulillah. Sementara itu, Sekretaris Masjid Nurmiyah, alamun kuasa menyampaikan, rasa syukurnya atas terselenggaranya acara ini dengan lancar. Acara ditutup dengan pembacaan doa bersama, dan diakhiri dengan makan bersama hidangan yang dibawa para warga dari rumah mereka.